Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Evinur Savitri NPM 19-10-30-10-23 Untuk memenuhi tugas matakuliasi kolinguistik pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan sebuah materi tentang kodrat bahasa Jadi jika kita berbicara tentang kodrat ini tentunya tidak lepas dari peran manusia Nah kodrat bahasa ini adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan Seperti halnya bahasa, bahasa ini juga memiliki kodrat Seperti yang kita tahu bahwa bahasa ini merupakan alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya Nah oleh sebab itulah maka muncul sebuah pertanyaan Bahwa apakah binatang itu juga dapat berbahasa seperti layaknya manusia Dari pertanyaan tersebut kemudian peneliti ini menyelidiki kemampuan berbahasa yang terjadi pada binatang simpanse Apakah binatang itu bisa berbahasa layaknya manusia Nah kemudian diperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya binatang itu memang tidak bisa berbahasa layaknya manusia Namun ada beberapa binatang khususnya adalah binatang peliharaan Seperti anjing dan kucing yang dapat memahami dan mengerti apa yang diperintahkan oleh majikannya Tidak hanya itu, aves jenis burung beo dan kakak tua juga bisa menirukan apa yang dikatakan oleh manusia Namun teman-teman jangan salah bahwa sesungguhnya binatang itu juga dapat berkomunikasi dengan kawanannya Yang menggunakan bahasa binatang di kelompoknya Contohnya seperti seorang induk yang meneriaki atau memanggil anaknya dengan suara tertentu Selain itu juga kucing Nah kucing ini akan seperti terdengar menangis ketika dia akan berkelahi dengan kucing lain Dan juga kucing ini akan mengeyong terus ketika dia merasa lapar Kemudian hewan selanjutnya ini terjadi pada kantak kalimantan Kantak kalimantan ketika berkomunikasi dengan kawanannya ini akan mengeluarkan suara ultrasonic yang hanya bisa didengar oleh kata Jadi kaitannya dengan bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi ini memiliki ciri-ciri Bahwa bahasa manusia ini memiliki perbedaan dengan bahasa binatang Yaitu ada 8 poin Yang pertama, bahasa manusia memiliki ketergantungan terhadap struktur Yang kedua, bahasa manusia digunakan secara kreatif Yang ketiga, bahasa manusia digunakan untuk mengungkapkan berbagai peristiwa Yang keempat, bahasa manusia memiliki struktur ganda Yang kelima, bahasa manusia ini diperoleh secara turun-temurun Yang keenam, bahasa manusia bersifat arbiter Yang ketujuh, bahasa manusia memiliki pola dualitas Dan yang keterakhir, bahasa manusia ini memiliki pola semantisitas Jadi memasuki poin yang pertama bahwa bahasa manusia ini memiliki ketergantungan terhadap struktur Jadi suatu kalimat ini terdiri atas susunan kata secara teratur yang nantinya akan membentuk struktur tertentu Hal ini dapat dibuktikan dari contoh kalimat sebagai berikut Jadi ada sebuah kalimat begini Mahasiswa PBSI mengerjakan tugas psikolinguistik Dari kalimat tersebut, kita dapat menganalisis dari tiga hal Yang pertama ini secara fungsi Yang kedua secara kategorial Dan yang ketiga secara peran Nah, jika dianalisis secara fungsi ini berkaitan dengan subjek, predikat, objek, keterangan maupun pelengkap Dari kalimat, mahasiswa PBSI mengerjakan tugas psikolinguistik Jika dianalisis secara fungsi Maka mahasiswa PBSI ini menduduki sebagai subjek Mengerjakan sebagai predikat Dan tugas psikolinguistik sebagai objek Kemudian jika dianalisis secara kategorial Maka mahasiswa PBSI ini sebagai frasa nomina Mengerjakan sebagai verba Dan tugas psikolinguistik ini sebagai frasa nomina Dan jika dianalisis secara peran Maka pada kalimat mahasiswa PBSI ini berperan sebagai pelaku Kemudian mengerjakan ini sebagai aktif Dan tugas psikolinguistik sebagai penderita Poin yang kedua bahwa bahasa manusia ini digunakan secara kreatif Nah bentuk kekreatifan bahasa ini dapat dibuktikan dari beberapa hal Yang A bahwa satu tuturan ini dapat disampaikan dengan berbagai maksud Contohnya adalah ketika seorang ayah yang berkata kepada teman anaknya Pukul 12 malam dia berkata seperti ini Ini sudah jam berapa ya? Nah dibalik tuturan tersebut ini ada maksud berupa perintah untuk menyuruhnya pulang Hal ini akan berbeda ketika dituturkan pada pukul 12 siang Nah ini bisa berupa ajakan untuk makan siang seperti itu Yang B Satu maksud dapat disampaikan oleh beberapa tuturan Misalnya ketika kita sedang tidak mempunyai uang Nah kemudian kita akan menuturkan kepada teman kita seperti ini Kamu lagi punya uang gak? Aku pinjem dong Atau kita bisa menuturkan seperti ini Wah aku sedang tidak punya uang nih Ataupun bisa juga dituturkan seperti ini Boleh pinjem uangnya dulu gak? Nah jadi dari ketiga tuturan tersebut Ini sebenarnya ada satu maksud bahwa temannya ini ingin meninjam uang Yang C Dari jumlah alfabet dan huruf yang terbatas Manusia ini dapat menghasilkan ribuan kosa kata dalam sehari Yang D Manusia dapat menghasilkan bahasanya secara sendiri Dan ciri-ciri bahwa bahasa manusia ini membedakan dengan bahasa binatang Yang ketiga Itu adalah bahasa manusia digunakan untuk mengungkapkan berbagai peristiwa yang terjadi Nah hal ini dibuktikan bahwa manusia ini dapat menceritakan kembali masa lalu atau kisah perjalanan hidupnya Selain itu manusia juga dapat mengungkapkan hal yang akan terjadi di masa depan hal ini Contohnya ketika kita memiliki sebuah indian 5 tahun ke depan akan menjadi seorang guru Seperti itu Namun tidak hanya itu saja Bahasa ini juga bisa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu hal yang bersifat imajinatif Yang keempat Bahwa bahasa manusia ini memiliki struktur ganda Struktur ganda di sini berupa struktur batin atau deep structure dan struktur lahir atau surface structure Struktur batin adalah struktur yang mendasari suatu kalimat Sedangkan struktur lahir adalah struktur yang tampak baik berupa bunyi ataupun tulisan Kelima bahwa bahasa manusia ini diperoleh secara turun-temurun Nah bahasa ini sebenarnya adalah bahasa yang sudah ada sejak zaman nenek moyang zaman dahulu Namun karena diturun-temurunkan dari generasi satu ke generasi selanjutnya Maka bahasa ini tetap ada dan mencegah adanya kebunahan Contohnya seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan sebagainya Kemudian yang keenam bahwa bahasa manusia itu bersifat arbiter Bahasa disebut sebagai arbiter karena tidak ada hubungan langsung antara nama benda dan juga objek yang dinamainya Sehingga sebagai konsekuensinya bahwa bahasa manusia itu bersifat konvensional Artinya bahwa suatu masyarakat itu memiliki pengetahuan yang sama terhadap sistem tanda bahasa mereka Sehingga bisa disebutlah sebagai bahasa alat komunikasi Contohnya adalah barang ini Nah barang ini disebut sebagai ballpoint Nah untuk dikatakan bahwa bahasa manusia ini sebagai arbiter Maka semua masyarakat harus tahu terlebih dahulu dan mencapai kesepakatan bahwa Benda ini memang namanya ballpoint Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miscommunication ketika nanti akan menyebutkan benda ini bernama ballpoint Yang ketujuh bahwa bahasa manusia memiliki pola dualitas Jadi bunyi-bunyi bahasa ini tidak bermakna sebelum digabungkan menurut kaidah bahasa tertentu Contohnya pada bunyi A, bunyi I, dan juga bunyi R ini tidak bermakna Namun lain halnya jika digabungkan menjadi satu maka bunyi tersebut akan bermakna menjadi air Akhir bahwa bahasa manusia itu memiliki pola semantisitas Ketika suatu hal, konsep, atau peristiwa jika diberi nama Maka nama tersebut akan merujuk kepada konsep benda Meskipun faktanya benda tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikatakan benda tersebut Contohnya seperti ini Kucing itu identik dan umumnya itu berkaki empat, berbulu, dan juga memiliki telinga yang kecil Namun jika suatu hari kita melihat seekor kucing yang berkaki tiga dan tidak berbulu Maka kita akan mengatakan bahwa itu memang kucing Nah hal inilah yang disebut sebagai bahasa ini memiliki pola semantisitas Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh